Hai hai hai, balik lagi channelnya Amanda Prowesti Nah, kalian pasti tau kan aku buat apa? Yap, sudar banget Aku mau buat sambal mangga muda Bagi kalian yang mau, tonton video ini sampai selesai ya Nah, pertama aku siapin 4 buah mangga muda Beserta bumbu-bumbunya Yang pertama ini aku ada cabai, garam, terasi, jahe, bau merah, dan gula jawa Nah, step yang pertama kita akan kupas buah manganya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dicuci dulu ya Biar bersih dan higienis Nah, setelah buah manganya dikupas Kita akan potong buah mangga ini menjadi tipis-tipis Nah, ini aku akan cacah buah mangga ini menjadi memanjang seperti itu Dan pastinya tipis Agar nanti bumbunya bisa menyatu dan meresap dengan sempurna Nah, ini udah jadi potongan manganya Langsung aja nanti kita haluskan bumbu-bumbu yang udah kita siapkan tadi Nah, disini kita langsung aja masukin semuanya Kecuali gula jawanya ya Gula jawanya terakhir Setelah bumbu-bumbu ini halus Setelah bumbu halus Masukkan satu persatu gula jawanya Nah, disini aku pakai empat keping gula jawanya untuk empat buah mangga muda tadi Kita haluskan sampai menjadi seperti ini Nah, kemudian kita akan pindahkan buah mangga ini ke tempat yang baru Nah, kita disini akan nuang bumbunya yang udah kita haluskan tadi Kemudian kita tumbuk lagi agar bisa meresap ke buah mangga Nah, disini kita tumbuk lagi sampai benar-benar bumbunya tercampur rata ya Kemudian kita aduk hingga semuanya tercampur dengan sempurna Nah, tadaaah! Sudah jadi nih Sambal mangga muda ala Amanda Prawesti Gak sabar banget untuk nyicipin Ini sangat menggoda Aromanya juga, baunya enak banget Cocok banget buat kalian yang lagi panas-panas Lagi pengen yang seger-seger Pedis-pedis juga Nah, kalian wajib coba resep ini Karena di jam ini enak, terenak, terenak Uh, ulala pokoknya Oke teman-teman, terima kasih Sekian video dari aku Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, and subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya